Komisi Pemberantasan Korupsi tak lagi memiliki taring seperti dulu dalam memerantas korupsi. Selain dilemahkan undang-undang, juga banyaknya kepentingan politik membuat taring KPK semakin tumbuh. Lemahnya KPK dalam mengungkap korupsi di tanah air disampaikan mantan Menteri Menkumham Deni Indraya dalam sebuah diskusi oligarki sumber daya alam dan ancaman terhadap pemilu 2024 di Jakarta. Menurut Deni, saat ini KPK tidak punya taring yang tajam seperti dulu dalam mengungkap berbagai kasus tindak korupsi. Selain dilemahkan undang-undang, banyaknya kepentingan politik penyebab lemahnya KPK. Salah satu dugaan korupsi yang hingga kini belum direspon, laporan terkait dugaan tindak pidana korupsi multisarana argomandiri. Meski sudah dilaporkan setahun lalu, namun dugaan penyerobotan lahan seluas 8 hektare di Kalimantan belum juga ditindak. Deni berharap taring KPK dapat setajam dulu agar maraknya praktek korupsi di tanah air tidak semakin merajalela. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.